Intro Hari ini kita akan membahas 5 fakta penyuk sungai Meri Australia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keaneka ragaman hayati yang besar dengan ragam binatang endemik Salah satu binatang eksotis endemik Australia adalah penyuk sungai Meri yang masuk dalam keluarga celindai berjenis Elusor Penyuk ini memiliki penampilan yang unik dan termasuk reptil langka di Australia Pastinya penyuk ini bernama latin Elusor macronus juga menyimpan berbagai fakta yang menarik yang perlu diikuti Buat kalian yang ingin tahu apa saja faktanya maka simak ulasan berikut ini Penyuk ini hanya dapat ditemui di perairan timur Australia Sesuai dengan namanya penyuk ini hanya dapat ditemui di sungai Meri yang berada di sebelah timur negara ini Sungai ini berada di pinggiran Brisbane Tepannya di sebelah utara kota tersebut dan berada di sekitar muara sungai Selain itu menurut Queen Island Government Kura-kura ini senang untuk tinggal pada air cernih dengan aliran yang lambat Serta seringkali ditemukan di pinggir sungai dengan kondisi yang ditumbuhi tanaman air lebat Penampilannya memang unik Karakteristik fisik dari pinggir sungai Meri ini juga lain dari yang lain Karena tubuhnya yang ditumbuhi alga dan tanaman air Bahkan dilansir dari National Geographic karena ditumbuhi alga di kepalanya Seringkali disumbuhi dengan pang tartel Karena tanaman alga tersebut menyerupai dengan rambut bergaya muhak Sedangkan bentuk tubuh penyu ini lebih panjang dibandingkan dengan jenis penyu lainnya Yang mencapai 40-45 cm Karena memiliki ekor yang panjang Sedangkan lehernya cenderung lebih pendek Termasuk spesies penyu baru Penyu sungai Meri ini termasuk salah satu spesies binatang baru Yang ditemukan pada tahun 1994 Oleh peneliti asal Australia dan Amerika Yang bernama John Kent dan John Lager Sebelumnya mereka juga menemukan jenis penyu air tawar lain Bernama Vithroy River Turtle Yang namanya diberikan dari Vithroy dan endemik dari Queensland, Australia Dapat bertahan lama di air Binatang reptil ini mempunyai keunikan yang lain dari jenis penyu yang ada di lautan Di samping bentuknya yang jauh lebih kecil Namun penyu ini juga mampu bertahan lebih lama di dalam air Meskipun sama seperti reptil lainnya yang bernapas dengan paru-paru Sesuai dengan laman Queensland Government Penyu ini memiliki keluarga yang membuatnya dapat bernafas dengan anusnya Dengan menyerap oksigen yang terlalu dalam air Maka dari itu ia dapat bertahan selama beberapa hari di dalam air Tanpa mengambil udara ke permukaan sungai Kondisinya kian langka dan rawan punah Di beradaan tinyusengemiri kian terancam punah Dan bahkan masuk dalam kriteria endangered menurut UCN Red List Ancaman utamanya karena adanya jenis binatang mamalia Seperti kucing dan anjing yang seringkali memangsa telurnya Tak hanya itu saja Tingginya pencemaran air sungai juga dapat membuat lingkungan tak lagi kondusif Dan hal ini berdampak pada berkurangnya populasi penyu ini Namun pemerintah setempat sudah melakukan beberapa upaya Untuk mencegah kepunahan binatang ini Seperti mengontrol area sungai yang menjadi habitat penyu ini Serta melarang manusia untuk masuk dan mengontrol jumlah binatang Yang menjadi predator telur penyu ini Nah itu dia 5 fakta menarik dari penyu sungai miri Yang pastinya perlu banget untuk kita ketahui Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton